Bersama dengan MC untuk memecahkan tank lagi, maksudnya apa harapan dari BCI? Harapan dari BCI yaitu ingin memajukan capital market di Indonesia ya Pak ya. Sekarang kan persaingan cukup ketat, kemudian saat-saatnya membangun pasar modal Indonesia untuk berkompetisi dengan negara lain. Dan ini momen yang sangat ketat. Apalagi MNC ya sebagai salah satu sekuritas yang sudah mulai menanjak juga dengan transaksinya yang semakin naik, ya kita akan sempurna penuh sebagai bank pengelolaan rekening RDN daripada MNC sekuritas. MNC sekuritas yang ini kan MNC mau pecah rekor gitu. Iya. Tiga ribu lapan ratus. Apa yang untuk, tadi ibu bilang di dukung, di dukung MNC sekuritas untuk real dukungan? Real dukungannya kita menurunkan semua tim ya dari cabang untuk membantu membuka rekening secara cepat. Iya. Itu real dukungannya nih. Berapa? Kita ada berapa orang ya dari kantor pusat sendiri kami sampai datang kesini itu merupakan satu dukungan langsung ya kepada MNC sekuritas ya. Semua dari pusat? Iya. Kita ada dari Kepang sendiri juga ada, dari Bali juga ada. Mereka ini sebagai Allah maksudnya ya? Mulai dari CSO, RO, saya sebagai head management dan advisor saya juga datang kesini. Ini merupakan suatu dukungan langsung ya kita datang kesini untuk meraih rekor muri ini. Tentunya kita sangat berterima kasih MNC menunjuk BCA juga untuk men-support ini dan kita mengucapkan selamat kepada MNC sekuritas. Ada nggak Bu kemudahan-kemudahan ini? Mungkin kan mau dibukakan rekening dan nasabung itu ya. PR-nya ya Bu ya? Itu ada semacam mungkin berbeda dengan proses pendaftaran biasanya gitu biar lebih cepat gitu. Oh ya kita langsung ya. Istilahnya kan verifikasinya langsung di lapangan. Kata hari ini juga langsung dibukakan supaya rekor muri itu bener bisa real gitu. Bahwa rekening itu memang terbuka 3800 rekening tersebut. Kalau biasanya itu? Biasanya kan kalau misalnya ini verifikasinya kan terpusat. Kita sebenarnya proses pembukaan rekening RJN kan terpusat di Jakarta. Tapi sekarang kita langsung di lapangan. Jemput bola gitu kan. Ini mereka yang datang gitu ya? Biasanya mereka datang. Kemudian kita pembukaan rekeningnya juga terpusat di kantor pusat di Slipi, Central Operasi. Namun khusus untuk MMC Securitas yang untuk memecahkan muri ini. Kita lakukan on the spot di lapangan. Istilah kami jemput bola nih. Untuk sistemnya Slipi pun nanti langsung terdaftar. Iya langsung ter-connect. Langsung proses di ini. Sekarang kan pembukaan rekening, verifikasi, kemudian langsung kita kirim ke kantor pusat untuk pembukaannya. Kita udah sistem upload si datanya. Seberapa cepat maksudnya ketika saya daftar. Misalnya saya daftar. Itu langsung bisa gitu. RLBN itu saya udah ada. Karena untuk connect ke internet banking ya. Untuk connect ke internet banking itu minimum 1 hari. Karena perlu proses. Perlu ke KSAI juga. Seperti itu. Untuk connect. Iya betul. Karena itu kan connect sistem ya Pak. Kita pembukaan rekeningnya ready langsung jadi. Tetapi itu perlu diverifikasi ke KSAI. Dan seterusnya untuk masukin ke internet bankingnya MNC Securities. Supaya bisa dikelola oleh MNC Securities. Nah itu perlu proses setiap hari. Target khusus gak untuk acara ini? Target khusus. Ya kita berharap sukses ya. Muri-nya. Muri diraih oleh MNC Securities. Ini merupakan pertama kali ya Pak ya. Pertama kali di Kupang pula. Ya kan. Ada target angka gitu mungkin dari. Mungkin ada Rp3.300. Kalau masalah. Iya. Ada target angka gak bu. Untuk adanya sendiri. Maksudnya untuk dana yang di inti. Sebenarnya kalau bagi kami. Target angka khusus. Untuk adanya tidak. Kita sebenarnya harus mencoba. Supaya mahasiswa-mahasiswa ini. Lebih kepada edukasi Pak. Supaya mereka mengenal capital market Indonesia. Dan kelaknya mereka yang akan memajukan capital market Indonesia gitu. Mereka ini kan kader-kader ke depan. MNC Securities berusaha mendidik mereka. Memperkenalkan bagaimana investasi di pas pemodal. Dan ini cikal bakal nih Pak. Supaya mereka ini menjadi investor. Ini sejalan Pak. Sejalan dengan program pemerintah. Untuk ayo nabung saham. Ini MNC Securities menyambut baik. Untuk mengajarkan ya. Mengedukasi segenap mahasiswa. Supaya bisa menjadi investor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.